Hai utama-tama Katrin bakalan pakai yang namanya foto finish primer water karena sifat BB krimnya yang tempoh halia ada sempat coba itu agak matte jadi tadi pakai ini dulu supaya ngebelahnya lebih gampang nah sambil nunggu set habis itu kita ambil BB krimnya di sini BB krimnya kacauin pakai yang Fair Melody warnanya yang fair juga jadi kalau misalnya pengalaman sih ya ini ternyata warnanya cenderung terang kalau misalnya kalian lebih aman mungkin ambil yang warna satunya yang natural habis itu tipenya tup gitu jadi agak sedikit messy kalau misalnya ditekan di dalam tuh udah belum udah muncet jadi harus extra-careful ini Katrin ambil skinny dulu kemungkin kemudian Katrin apply ini ada cirawan di sini muncul lagi karena temannya lagi datang nah apply seratanya ini setengah first impression karena Katrin juga belum pernah nyobain cuman alamat yang kalian lihat hasilnya cukup oke sebenarnya jadi bener-bener memang untung banget Katrin pakai untuk yang persi primer ini dulu habis itu jadi hasilnya bisa sedikit lebih kelihatan enak di bleeding sama lebih dungi sedikit kan enggak semetian tempo hari habis itu Katrin juga gunainnya pakai kuas mungkin kalau misalnya kalian kulitnya dry kayak Katrin mungkin lebih reverse punya pakai spons kalau misalnya oily kalian bisa pakai kuas supaya hasilnya di coverage cuman karena Katrin lagi ada jerawat datang jadi Katrin tadi putusin buat pakai yang namanya brush ngeblainnya cukup gampang setelah habis di apply sebenarnya enggak kering banget karena Katrin udah menggunain water primer anggapannya kalau misalnya enggak pakai water primer mungkin lebih gampang ngeset dan susah untuk ngeblainnya jadi untuk sekarang sih hasilnya cukup oke sih Nah sekarang Katrin akan apply satu lagi dari meluku-muluku itu yang versi 2way cake nya karena ini ada coverage nya mungkin Katrin agak apply nya enggak pakai spons karena sponsnya sifatnya ya begitulah spons ala-ala tadi coba apply karena ini sifatnya lebih pink warnanya uh powdernya cukup banyak jadi Hai coba pelan dibawah mata habis gitu setiap kalian lihat warna yang di bagian bawah sebelah sini Katrin enggak tambahin lagi karena Katrin takut kiki jadi agak-agak sedikit ada model kantung matanya gitu jadi mungkin Katrin bakalan pakai karena ini temanya Korea a ininya juga sifatnya Korea Korea gitu jadi katrin bakalan bikin koreang duk Egyu Sal jadi yang model-model ada kantung mata imutnya itu apply menggunakan beras kecil untuk yang di area bawah mata biar sifatnya dia lebih ngeser lebih dapet sampai ke ujung-ujungnya habis gitu juga di bagian area hidung dia enggak terlalu yang duit kalau misalnya kalian enggak suka berminyak Hai nah Katrin apply powdernya cuman di area t-zone sih untuk yang beras detailnya tan jadi enggak terlalu duit-duit banget kalau misalnya kalian yang oily kalian bisa apply juga di area Bibi nah sekarang triknya untuk yang di area sekitar wajah katika kalian bisa apply untuk brush yang lebih modalnya lebih 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 gimana ini jadi yang lebih lentur lebih gampang apanya jadi enggak jadi full coverage gimana kayak misalnya yang untuk yang tadi kan lebih rapet-rapet untuk di daerah t-zone jadi kalian apply jangan lupa di tap habis gitu cuman di apply sedikit-sedikit di area seluruh wajah kalau misalnya kalian tahu banget kalau misalnya Indonesia ini you humid banget kan panas dan kawan-kawan atau lagi Surabaya jadi kalian bisa apply-nya pakai cara yang ini Hai cuman di-apply tipis-tipis saja di area seluruh wajah kalau misalnya kalian mau touch up juga bisa bawa ini ada ada sponsnya juga kalau misalnya nanti tengah hari kalian ada sudah mulai kelihatan berminyak di area Bibi mungkin kalian bisa tetap sedikit di bagian sebelah sini dan deh karena ini juga cukup bentuknya juga kecil banget jadi Katrin rasa ini cukup bisa gampang dibawa-bawa mana-mana huh I can't talk alisnya Katrin coba bikin yang model-model Korea yang lurus gitu karena Katrin mereka enggak ada berwaras ya jadi Katrin coba menggunakan eyeshadownya yang warna ekspresso ini warnanya cukup gelap sih sebenarnya nanti bakalan dibantu sama brow gelnya Katrin sendiri jadi enggak dari moko-moko ini Katrin apply menggunakan brow brush yang modelnya miring kayak gini hai 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 Amin Hai Nah triknya kalau misalnya kalian takut kalau misalnya nanti bakalan salah atau enggak apa kalian jangan mulai dari tengah tapi mulainya dari dari ujung yang deket sebelah sini ayo mulainya dari yang sebelah sini biar kalian bisa tahu dulu Oh kurang lebih warnanya cukup cocok Nah abis itu bisa dari sisa yang ada di brushnya kalian bisa drag pelan-pelan menuju ke area yang depan mata tera jadi mulainya jangan dari ujung paling belakang ataupun jangan dari ujung paling depan mulainya dari tengah dulu yang paling ada banyak rambutnya karena kalau misalnya di sebelah sini dan kalau ketebalan itu lebih susah untuk ngapusnya kalau dari tengah kalian bisa drag ke belakang ataupun kedepan karena sifatnya yang kultun jadi bagus banget buat alis biasanya kan kalau misalnya kita beli pensil alis yang murah-murah warnanya biasanya jadi agak kemerah gitu ya Jadi kalau ini jadi cocok banget warnanya bagikan apply-nya pakai brush jadi lebih soft di Katrin nge-setnya pakai brow gelnya dari Katrin yang warna Brown biar lebih tahan lama hasilnya ya habis itu kita ke bantahnya jadi Katrin ini kalau misalnya kalian mau beli yang versi moko-moko juga ada cuman karena Katrin udah banyak untuk warna ini jadi Katrin ngambil yang moko-moko ini warnanya kayak copper gitu jadi warnanya kalau misalnya kalian mau tahu hasilnya kayak gini jadi ini versinya moko-moko ada kok sebenarnya cuman Katrin cuman beli satu aja kan dan ini untuk tutorialnya versi ini agak curang sedikit enggak dari moko-moko tapi kalau kalian mau yang versi moko-moko ada tenang aja nah ini Katrin apply-nya di seluruh eyelid ya Jadi kalian bisa menggunakan tangan gampang banget kok ini warna warm copper yang bener-bener Korean sering banget pakai warna ini apply-nya cukup di seluruh mata pertama startnya ya dari sebelah sini Hai seperti kayak bikin alis jadi jangan dimulai dari atas dulu tapi yang paling deket di di bagian area bola mata habis itu untuk ngeblend nya setelah udah mulai baru mulai di ratakan di seluruh area mata di seluruh eyelid tanpa lan di drag ke arah atas samping sama pokoknya biar nah bisa semuanya kena kayak gitu gitu kita apply-nya kadang dinginnya juman bener-bener yang natural banget untuk yang model korean loomnya jadi mungkin Katrin apply bisa kalian menggunakan brush yang dipis kayak gini kalau misalnya kalian nyaman atau yang model yang kayak tadi eyebrow untuk di-apply sebagai eyeliner Katrin coba contohin dulu sedikit itu kadang lebih nyaman pakai yang ini sih Hai Nah pertama kalian bisa apply jadi secara mesi aja nggak papa jadi bukan yang bentuk garis dulu bener-bener cuman kayak nambahin ada warna gelap di area mata biar ada gradasinya dari warna yang tadi koper itu entah bacanya koper atau koper habis itu drag sedikit di bagian telnya Hai Tara jangan naik ya kalau misalnya naik sebelah sini nanti jadi cat-eye kan nanti jadinya maksud di korean loom jadi kita bikin yang papi eye jadi tetap stay di bagian matanya nah habis ada gradasi warnanya sedikit kayak gitu dari yang sisa ada yang di berasnya kalian tarik sedikit ke bagian bawah untuk yang lowernya dan deh nah sekarang model yang eyeliner Katrin coba gunain yang ini di siram air dulu sedikit biar lebih pigmented jadi kayak bener-beneran di jadi model eyeliner Hai sembronnya cuman pakai primer kalian juga bisa menggunakan air kok kalau misalnya mau kayak eyeliner beneran jangan lupa kita bikin eyeliner yang model KPI jadi cukup mengikuti bentuk mata aja sih dari arah sini terus tarik ke bawah Hai hasilnya natural banget karena menggunakan eyeshadow tapi karena kita udah basahin kuasnya jadi juga tetap ada kelihatan Hai ada garisnya dan ini gampang banget kalau misalnya kalian pemula karena secara messy juga enggak apa-apa anggapannya cuma nambahin dep aja warnanya disitu tuh hasilnya jadi ada gradasinya kalian bisa miringin air kuasnya sebelum seperti ini habis gitu kalian blend warna eyeliner sama eyeshadow covernya yang di seluruh atau air ini ternyata tapi tetap kelihatan ada barisnya jangan lupa bagian bawah juga dari sisa brushnya kalian tarik hai 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 dan selesai dah kanan sama kiri sekarang kita bakalan bikin egiosal sama bikin supaya lebih bling-bling lebih kayak korea eh warna ini juga ada tapi karena ini favorit Katrin kalau misalnya mau bikin egiosal jadi Katrin pakai yang mode-model glitter press pigment gitu ya cari aja yang warna siampai habis itu cuman pakai tangan sih Hai aplanya di bagian egiosal jadi kalau misalnya kalian nggak bisa nemuin egiosal kalian senyum kalau punya misalnya kayak kalian punya mata kayak Katrin yang tetap nggak kelihatan egiosalnya jadinya kayak nyipitin mata Tuh baru keluarkan tadaaa nah udah nggak menggunain concealer jadi nggak perlu juga nambahin di bagian bawah tapi kalau misalnya kalian mau nambahin dengan brush yang tadi yang pakai warna espresso kalian bersihin dulu sisanya di tangan habis gitu kalian gambar sedikit sebelah sini yang lebih kelihatan yang kisahnya ya kurang lebih kayak gitu ceritanya ceritanya kapan mau cerita nah dari area mata eyeliner udah tinggal masker mascara sama bulu mata Katrin putusin buat pakai itu Katrin pakai yang modalnya natural banget karena Korean itu sebenernya pakai bulu mata kok mereka bukan berarti modalnya natural kayak gitu terus nggak ada bulu matanya adaaa bohong kalau nggak pakai bulu mata nah percaya nggak Katrin udah pakai bulu mata ya nggak kelihatan kan itu pakai lafilas yang seri rosy kalau misalnya dari deket hasilnya kayak gini jadi bener-bener natural banget tapi itu bener-bener bikin beda jadi harus tetep pakai dan jangan lupa kalian bisa juga press pakai ini buat jantiin satu sama bulu pakai maskaranya yang dari moko moko soalnya kan nggak beli waktu itu Katrin pakai yang modelnya kecil banget ini bagus buat pemula ini yang dari beyond itu yang skinny up mascara modelnya kayak gini kalau kalian mau tahu dalamnya bener-bener kecil banget bener-bener skinny ini bagus banget buat pemula yang takut pakai mascara nggak bakal messy nah untuk mata sekarang dan sekarang kita bakalan ke bibit yang dari moko moko yang warnanya peach jadi warnanya orange oh nggak ada kacanya yang warnanya orange gini bener-bener imun banget nah kalian applynya jangan lupa buat senyum diambil karena ini agak pigmented banget kok hasilnya ini jadi jangan lupa di tap senyum cari bagian bundernya bibinya kalian yang ada lemak-lemaknya ini abis gitu apply di sana itu bakalan ngasilin makeupnya itu bisa bikin kulit kita lebih kelihatan bukan kulit sih wajah kita kelihatan lebih muda sedikit kadri suka banget pakai makeup itu bukannya bikin kita tua tapi bikin kita alit muda makanya alis korea itu paling enak karena nggak bikin kita yang kelihatan harsh atau gimana tapi kelihatan lebih imut ini modelnya bener-bener natural banget kalaupun eyeshadownya kalian merasa berat bisa bagian mascaranya sama untuk yang bulu mata bisa di skip karena ini cuma ngajarin aja sih tips and trick kalau misalnya korean look itu sebenernya kayak gimana jadi mereka tuh sebenernya pakai bulu mata hasilnya kayak gimana bedanya cuman sedikit sih bedainya matanya bisa kelihatan lebih kelihatan lebih besar nah sekarang kita langsung aja klip ini yang warna hot pink apply nya jangan seluruh bibir jadi apply nya cuman di bagian tengah bibir aja habis gitu habis gitu mesinya dia nggak apa-apa kok kalian tap tap dulu habis gitu di blend pakai tangan supaya nanjamin untuk warna yang di tengah lagi kalian kasih lagi bagian tengahnya dan akhir jangan lupa nyaris lupa sih sebenernya ini mau highlight bagian mau highlight bagian bawah alis dengan menggunakan bedanya habis gitu sama inner cornernya sedikit ya sekian dari tutorial kali ini simpel banget sih sebenernya natural banget cuman mau kemoga aja kalian suka dan membantu karena kali ini katerin lebih banyak ngomongnya daripada diemnya biasanya kan bener-bener cuman tutorial gitu jadi mau kemoga aja kalian suka kalau misalnya kalian suka series ini kalian bisa komen di bawah nanti bakalan mau brand apalagi yang kalian bakalan mau lihat mau kemoga aja bantu dan see you later bye by bye the semaine nie ya Terima kasih telah menonton!